Hai, welcome back to my channel, balik lagi sama aku Papinka Jadi di video kali ini, aku mau bikin video tentang gimana cara aku sembuh dari dermatitis perioral karena lepas dari krim dokter ataupun krim dengan etiket biru Jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir dan langsung aja kita mulai untuk reviewnya Oke, sekarang langsung aja kita ke topik utamanya yaitu dermatitis perioral Untuk dermatitis perioral itu apa? Disini aku udah cari Dermatitis perioral adalah dermatitis yang menyebabkan munculnya ruang kemerahan berupa bintil-bintil kecil yang isinya nanah gitu di sekitar area mulut Bisa juga muncul di area hidung, pipi, ataupun di sekitar mata Dermatitis perioral ini bersifat tidak menular Tapi gejalanya bisa ke arah peri, gatal yang hebat dan juga sensasi terbakar di area wajah Lalu kebanyakan kasus ini ditemukan pada orang-orang yang memang menggunakan krim dengan kandungan steroid di wajah mereka Untuk tentang dermatitis perioral ini Teman-teman bisa googling ya di google Apa sih dermatitis perioral dan juga dermatitis perioral karena penggunaan krim, etiket biru dan juga efeknya seperti apa Untuk teman-teman yang sering pakai tiktok Teman-teman bisa cek VT-nya dari dokter Ika Di situ dokter Ika sering banget memberikan edukasi tentang krim-krim dengan obat keras Nah dokternya yang ini teman-teman bisa cek VT-nya nanti Supaya lebih jelas dermatitis perioral karena krim obat keras itu seperti apa Jadi steroid itu apa disini aku udah cari ya karena artikelnya panjang jadi aku harus baca Steroid merupakan krim anti radang yang memiliki efek hipopigmentasi atau dapat memutihkan Nah efek tersebut sering disalahgunakan oleh produsen kosmetik ilegal Yang pada awal pemakaian memang akan bikin kulit putih dan juga glowing maksimal Namun pemakaian dalam jangka panjang akan menganggipatkan kulit menjadi meradang Pada orang-orang awam, orang-orang seperti kita istilah itu disebut dengan kulit tipis Yaitu pembulu darah atau urat-urat ini kelihatan Kulit menjadi lebih sensitif, mudah merah dan juga saat kita sudah tidak pakai produknya Kulit akan menghitam dan juga mulai muncul flag yang tidak bisa hilang total lagi ataupun susah hilangnya Jika pemakaian krim dihentikan secara mendadak Biasanya akan timbul jerawat dan juga kulit akan memerah Aturan pemakaian steroid jenis topikal ini tidak boleh digunakan dalam jangka panjang Maksimal hanya diberikan selama 14 hari Dan juga seharusnya hanya bisa diperoleh oleh resep dokter Jadi ini hanya bisa didapatkan dengan konsultasi dengan dokter Dan juga hanya bisa dipakai selama 14 hari Jadi ini benar-benar tidak bisa dipakai untuk jangka panjang Jadi kalau dikasis aku itu aku pakai produk yang resepan ya Jadi ada etiket birutnya gitu Kenapa aku pakai itu? Karena aku rasa itu cukup aman Karena ada farmasinya, ada nama farmasinya gitu loh Terus ada dokter penang jawab Dan juga ada apotik ya Ada tempat apotiknya Jadi aku rasa aman gitu Tapi setelah nggak dipakai kayak mungkin ketiduran atau males pakai selama 2 atau 3 hari Itu pasti akan langsung muncul ruang atau merah-merah Yang paling banyak adalah di area hidung sama di area mulut aku Tapi jika aku pakai produknya lagi 1-2 hari ruangnya akan sembuh Dan juga makin putih makin glowing gitu Jadi dilema untuk pakai produknya terus atau nggak Jadi kalau nggak pakai sebentar aja itu pasti wajahku udah ruang, kusam dan sebagainya Tapi kalau pakai itu emang efeknya itu glowing banget gitu loh Jadi kayak benar-benar oke banget Memang kalau pakai produk dengan etiket biru itu Tapi masalahnya kalau kita lanjutin terus-menerus pakai produknya Itu ada permasalahan lain Kulit itu makin tipis Jadi urat itu makin kelihatan banget ya Terus ada bulu-bulu halus yang makin banyak Nah itu menurut aku mengganggu Jadi kayak benar-benar Kayak di dalam Apa yang di dalam kulit itu kelihatan gitu loh Jadi keluar uratnya Jadi nggak nyaman juga kalau kulit wajah itu Uratnya benar-benar keluar seperti itu Jadi bulan November tahun 2022 ya Tahun kemarin itu aku mulai tidak pakai produknya Jadi awal wajahku seperti ini Setelah tidak pakai kayak sekitar 2 atau 3 hari Itu akan mulai keluar bintil-bintil kecil seperti nanah di area hidung Itu masih sedikit jadi kayak 1-2 gitu Nah setelah 1 minggu itu makin banyak Makin banyak dan makin banyak Pokoknya semakin tidak dipakai Memang semakin banyak keluarnya Dan itu muncul yang paling banyak di area hidungku Terus di area mulut ya Di area pipi Kalau di mata aku nggak ada Paling kalau di area mata itu gater aja Tapi kalau yang paling parah itu ada di hidung Nah itu bintil-bintil nanahnya itu Paling parah ada di hidung Jadi bintil-bintilnya itu seperti kayak jerawat gitu Munculnya itu dalam satu hari ya Kayak hari ini kita nggak pakai besoknya itu udah muncul Dan bintilnya itu seperti jerawat yang langsung matang Dan kalau kepencet itu rasanya perih Cenut-cenut juga Dan juga setelahnya itu kulit wajah itu jadi ruang-ruang Jadi merah-merah gitu Dan itu akan meninggalkan bekas-bekas ruang Jadi hitam-hitam banyak gitu di wajah aku Selain bintil-bintil yang ada nanahnya itu Gejala lainnya adalah aku kerasa gatel Mulai gatel itu bulan Desember, Januari, Februari Itu gatel puncak ada di Januari dan Februari Di sini fotonya Itu gatel yang sangat amat sangat gatel Jadi gatel banget Gatel yang nggak bisa kalau didiemin aja Jadi saking gatelnya Jadi tanganku tuh kayak aduh gatel banget pokoknya Sangat gatel Dan itu bikin kulit lecet Makin banyak beruntusan Kulit jadi sangat-sangat kering ya Saat gatel itu bener-bener kering Terus juga mulai muncul-muncul jerawat di area leher dan juga di area wajah Jadi itu puncak-puncaknya si kulitku sakit ya Itu bulan Januari, Februari itu kayak semua yang tertahan di belakang kulit Itu langsung keluar di bulan Januari, Februari Jadi prosesnya ini gatel seperti ini Lalu ruang terparah itu juga Januari, Februari Nah fotonya seperti ini Jadi apakah hanya gatel ataupun keluar bintil-bintil aja Jawabannya nggak Di sini aku juga keluar jerawat Ini aku rangkum Untuk jerawatnya itu on-off Jadi terus-terusan keluar Di sini keluar Agak kempes Di sini keluar Di sini keluar Di sini keluar Jadi Itu jerawatnya itu on-off terus Jadi muncul terus Nah untuk bekas jerawatnya jadi banyak banget Nah di sini aku rangkum Sebenernya ini lebih banyak Cuma karena terlalu banyak Jadi aku rangkum beberapa bulan aja yang seperti ini Jadi ini kondisi kulitku di bulan April ya Ini udah sembuh Masih ada bintil-bintil sedikit yang keluar di hidung Tapi itu cuma satu dua aja Dan juga nggak sering banget Dan ini kulitku sudah nggak gatel lagi Sudah halus ya Jadi nggak ada ruang di sekitar wajah sini Sudah tidak ada garuk-garuk lagi Tidak ada ruang-ruang lagi Pokoknya udah lebih adem gitu Untuk kulitku Nah ini kondisi kulit aku yang sekarang Ini aku nggak pakai apa-apa Ya nggak pakai day cream Ataupun nggak pakai apa-apa Pokoknya ini kulitku asli Jadi setelah tahap penyembuhan ya Dari bulan November sampai bulan April tuh Sekarang kondisi kulit aku seperti ini Kulitnya lebih kayak Lebih adem Lebih sehat Sudah tidak keluar ruang lagi Sudah tidak keluar jerawat lagi Ada sih jerawat paling munculnya Waktu mau dapet aja Tapi selebihnya udah nggak kayak dulu Yang on off terus gitu Ini memang ada bekas jerawat Satu dua gitu Tapi ini sudah sangat memudar Untuk urat-urat di wajahku Juga sudah nggak ada Jadi udah kayak sembuh gitu loh Udah balik ke fitrahnya Jadi dari proses penyembuhan itu ya Jadi bulan November 2002 sampai April Sampai sekarang Itu dari prosesnya itu Aku pakai skincare ya Tapi skincare-nya itu yang baru Yang gentle di kulit Yang nggak bikin mengelupas Nggak bikin merah-merah Tidak ada unsur-unsur mengelupas pokoknya Jadi super-super gentle di kulit Untuk skincare-nya ini dari VH Beauty Ini facial wash-nya Jadi produknya seperti ini Aku tunjukin Facial wash-nya ini sangat gentle Jadi minim busa Tidak bikin ketarik Teksturnya cair Tidak ada fragrance Atau tidak ada aromanya Jadi untuk kulit-kulit yang sensitif itu Recommended banget Nah disini aku mau tunjukin Untuk produknya seperti apa Jadi produknya super gentle banget di kulit ya Jadi produk yang dipakai itu pastikan Bepom Tidak ada kandungan obat keras Pokoknya tidak aneh-aneh gitu Pastikan produknya itu Hydrating, moisturizing Pokoknya yang finishing-nya itu melembabkan di kulit Karena kondisi kulit kita itu sedang rusak ya skin barriernya Nah ini tekstur dari facial wash-nya itu ke arah cair gitu Seperti ini Nah ke arah cair Oke pakai sedikit segini aja udah cukup Teksturnya cair tidak ada aromanya sama sekali Minim sabun juga Terus yang paling penting dari face wash itu Karena kulit kita sedang dalam keadaan skin barriernya itu rusak Itu pakai face wash yang gentle Yang tidak bikin ketarik Yang tidak bikin kering di kulit wajah Nah sekarang kita coba untuk produknya Nah pertama kita tambahkan air dulu sedikit Terus kita Seperti ini Biar keluar sedikit busanya Seperti ini Baru kita aplikasikan di kulit wajah Nah ini teman-teman bisa lihat Untuk facial wash-nya itu Dia minim busa ya Jadi gak banyak busanya gitu Terus untuk teman-teman Kalau cuci muka itu jangan cepat-cepat Jadi jangan kayak gini doang Gini doang Terus dibersihkan Jadi minimal 30 detik ya Untuk bersihkan wajah Jadi di area sini Ini sering aku bersihkan seperti ini Seperti ini Pokoknya 30 detik Jadi jangan terlalu cepat ya Kalau cuci muka Biar kulit kita itu lebih Apa ya Bersih gitu loh Nah ini Kalau teman-teman lihat Ini kan seperti gak pakai sabun ya Karena ini memang produknya gentle gitu loh Finishing ya Tidak akan bikin kulit itu Jadi Ketarik Ataupun kering Oke ini setelah dibilas pakai air Jadi facial wash-nya itu Finishingnya adalah lembab Tidak bikin ketarik Jadi saat kulitnya teman-teman Kena dermatitis Seperti aku tadi Itu pakai produk yang gentle Jangan ada unsur-unsur Kayak mengelupas Cepat putih Cepat putih gitu Jangan Jadi pastikan kulitnya itu adem dulu Kulitnya Skin barriernya balik dulu Jadi pakai produk-produk yang gentle Untuk facial wash Pilih yang Tidak bikin ketarik Bikin lembab di kulit Karena itu sangat penting banget Selanjutnya yang aku pakai adalah Ini Toner Tonernya ini tipe toner yang melembabkan Toner dari VH Beauty Aku letakkan disini Jadi toner ini non-alkohol Tidak ada Apa nih Perfumenya Tidak ada aromanya Dan ini finishingnya itu melembabkan di kulit Jadi Saat kulit kita gatel Gatel yang Aku bilang tadi karena dermatitis itu Kejalanya Itu kulit jadi Sangat kering Terus kulit jadi kayak Apa ngelopek-ngelopek gitu Gatel ngelopek ruang Nah Saat kita Biarkan kulitnya kering Ya Jadi dibiarin kering Gak pakai apa-apa Itu makin gatal Jadi semakin kering Kulit akan semakin gatal Tapi kalau kulitnya dibikin lembab Ya Jadi dibikin plumpy Itu kulitnya tidak gatal gitu loh Jadi disitu triknya Saat aku Gatal Seperti itu Ini aku semprotin kapanpun Jadi kalau kulitnya Kering Langsung aku semprot lagi Kering aku semprot lagi Nah Itu bikin kulit aku lebih adem Dan juga tidak gatal lagi Karena gatelnya itu sangat luar biasa Aku udah coba minum obat Tapi kalau minum obat Habis itu beberapa jam Balik lagi Jadi gatel lagi Besoknya minum obat lagi Besoknya minum obat lagi Jadi gak sembuh-sembuh gitu loh Jadi cara yang aku temukan adalah Bikin kulitnya jadi lembab Nah ini aku pakai toner dari VH Beauty Dia produknya itu ada pepaya ekstrak Ada aloe vera Jadi ini tuh bener-bener kayak melembabkan kulit gitu Cara pakainya Itu bisa pakai kapas Bisa disemprot Kalau disemprot itu Biasanya kalau Udah pakai skincare pagi Ini mau retouch gitu ya Retouch Supaya Lembab terus Itu aku tinggal spray Nah ini tinggal spray seperti ini Nah biasanya itu spraynya di area-area yang Gatel ya Yang di area-area gatel Di wajah itu Terus di area-area sini yang gatel-gatel Sampai leher-leher yang gatel itu Aku spray Supaya Lebih plumpy Lebih dingin kulitnya Terus dibiarin kering Nanti kalau udah kerasa Kulit kita kering lagi Itu aku spray lagi Dengan cara itu Kulit aku lebih Lebih Merdah gatelnya Dan juga Nyaman Nyaman banget di kulit aku Jadi untuk Produknya sendiri Ini non-alkohol ya Jadi tidak bikin iritasi Tidak bikin merah Tidak bikin kulit mengelupas Super gentle banget di kulit Nah Seperti ini untuk hasilnya Jadi tetap Ada efek glowing gitu Kalau semuanya kita Pakai toner seperti ini Jadi kita Usahakan pakai produk yang gentle Tidak bikin kulit makin sensitif Tidak bikin kulit makin merah Bikin kulit makin calming gitu loh Jadi biar Biar nyaman kulitnya Selanjutnya yang aku pakai adalah Serum acne ya Karena Pertama Jerawatnya on off terus Jadi Masalah gatel Itu bisa diatasi dengan Si Apa tadi Toner Ya Beauty water toner Kalau masalah jerawat Ini aku pakenya Agneserum Jadi Agneserumnya aku pakai Dari VH juga Yang Agneserum Kandungan utamanya adalah Centella Asiatica Dan juga Niacinamide Ini aku pakai Pakai pagi dan juga malam ya Setelah pakai toner Nah untuk tekstur produknya Seperti ini Jadi kayak gel gitu Seperti ini Aromanya gak ada Teksturnya langsung meresap di kulit Ini aku cobakan Seperti ini Jadi finishingnya itu Sama ya Harus produk yang gentle Dan juga melembabkan di kulit Ini aku pakaikan Tinggal kita pump Satu Dua Tiga Biasanya aku pumpnya Cuma tiga titik Seperti ini Terus kita aplikasikan Nah untuk finishing si serumnya itu Finishingnya adalah Lembab di kulit Jadi kulit kayak terasa licin gitu Produknya langsung meresap di kulit juga Nah seperti ini hasilnya Jadi ini bener-bener membantu banget Saat jerawatku on off gitu Karena emang saking parahnya gitu Jadi aku butuh produk yang khusus untuk Mengatasi si jerawat tadi Selanjutnya untuk malam hari ya Ini aku pakai night gel Dari VH juga Night gel Ini untuk menjaga kelembapan di malam hari Kandungan utamanya adalah Alpha Arbutin DNA Salmon Yuzu Extract Dan juga kolagen Ini termasuk lembab banget di kulit Ini aku coba tunjukin Nah warna krimnya itu putih ke arah pink Pink ke putih gitu Jadi dia bukan krim ya Ini teksturnya itu ke arah Gel gitu Jadi teksturnya mudah di blend Ke arah watery pokoknya Jadi kayak watery banget gitu Bukan kayak krim-krim pada umumnya Kalau krim itu kan biasanya teksturnya agak padat gitu Tapi kalau ini teksturnya ke arah gel Yang watery di kulit Ini sangat melembabkan banget di kulit Dipakainya di malam hari Jadi saat skin barrier kita itu Rusak ya Yang perlu dijaga itu kelembapannya Jadi kalau semakin lembab itu kulitnya itu Kayak lebih nyaman gitu loh guys Ini aku coba contohkan Cara pakenya Seperti ini Nah ini karena teksturnya watery di kulit Jadi mudah meresap Jadi night gelnya itu teksturnya watery Dia lembab di kulit Mudah meresap di kulit Nah hasilnya seperti ini setelah dipakai Kulit jauh lebih plumpy Lebih lembab Dan ini besok paginya tuh kulit kayak lebih kenyal gitu loh Jadi bener-bener nyaman banget waktu dipakai Nah seperti ini hasilnya Jadi kulitku itu Sampai bulan Februari ya Itu kan ruang-ruangnya udah mulai sembuh Jerawatnya udah mulai sembuh Bulan Maret awal itu Temen-temen bisa lihat ini bekas-bekas jerawatnya banyak disini 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 itu Itu gimana cara nyatasinya Itu aku pakai peeling serum Jadi Supaya bekas jerawatnya cepat memudar Itu aku mulai pakai peeling serum Jadi peeling serum Karena sifatnya itu iritatif ya di kulit Jangan dipakai saat skin barriernya rusak Jadi waktu awal-awal bulan November Sampai bulan Februari Itu kan parah-parahnya kulitku lagi iritasi Maka aku nggak berani eksfoliasi Nanti makin Makin kayak makin merah gitu loh Karena memang sifatnya itu Irritatif gitu di kulit Nah itu aku mulai eksfoliasi Setelah kulitku lebih adem Jerawatnya sudah Sudah membaik ya Terus untuk ruang-ruang dan juga bintilnya udah membaik Dan gatelnya itu sudah sembuh Itu baru aku mulai eksfoliasi Untuk eksfoliasi Disini aku pakai serum eksfoliasi dari VH Beauty Nah seperti ini serumnya Ini ukuran 30 mili Kandungannya adalah AH, PHA dan juga PHA Ini termasuk ke yang gentle ya di kulitku Tapi ini dipakainya awal-awal Itu aku pakenya cuma seminggu dua kali Jadi nggak banyak-banyak Nggak sering-sering gitu loh Karena saat kulit kita pertama kali pakai eksfoliasi kayak gini Tiba-tiba dipakai tiap hari Kulitnya bukan malah bagus Malah iritasi Jadi biarkan kulitnya itu Apa ya Nyaman dulu sama produknya Baru nanti kita tambah intensitasnya untuk pakai Jadi ini dipakainya cuma malam hari aja Setelah itu Pakainya adalah pertama Seminggu pertama itu pakainya dua kali aja Setelah itu Kita coba pakai tiga kali Nah ini tuh membantu banget ya Membantu untuk Menyamarkan noda Jadi bekas jerawat yang seperti ini Kalau aku biarkan secara mandiri Maksudnya dibiarin aja Tanpa pakai eksfoliasi serum Itu tuh lama banget hilangnya Tapi kalau dipakainya Itu cenderung lebih cepat gitu loh Memudarnya Nah Untuk Hasilnya itu seperti ini Ini ada bekas jerawat Ini udah mulai memudar Ini tinggal dikit aja Ini kalau aku rajin pakai eksfoliasi Itu bekas jerawatnya itu Cepat memudarnya Jadi sangat penting banget Untuk mencerahkan Dan juga memudarkan bekas jerawat Jadi ini aku rekom banget ya Buat yang habis punya skin barrier rusak Seperti aku Jerawatnya banyak Terus bekas jerawatnya banyak Dingin-hilanginya agak lebih ekspres Itu bisa pakai exfoliating serum seperti ini Karena kita pakai exfoliasi ya Pagi harinya itu wajib ya Ini wajib Tidak boleh tidak Wajib pakai sunscreen Ataupun day cream Yang ada UV filter Disini aku pakai day cream Dari VH Beauty Dia moisturizing day cream With SPF Jadi sudah ada UV filternya Kalau pakai exfoliasi Malam harinya Paginya wajib pakai sunscreen Ataupun day cream Yang ada UV filter ya Wajib Karena kulit kita itu lagi kayak Gampang memerah gitu loh Jadi ini wajib Selain dipakai Setelah exfoliasi Ini wajib dipakai setiap hari Buat yang bekas jerawat Jerawatnya banyak Bekas jerawatnya banyak Ataupun ada flagnya Pakai day cream Itu membantu untuk cepat memudarkan gitu loh Jadi bekas-bekas jerawat yang ada Itu cepat memudar Kalau kita rajin pakai sunscreen Ataupun day cream yang ada UV filternya Nah untuk day creamnya seperti ini Ini water-based Jadi untuk kulit-kulit yang berminyak Tidak bikin makin berminyak Jadi biasanya kan tekstur di cream itu Yang oil gitu loh Jadi berminyak gitu Tapi kalau yang ini water-based Jadi kalau di kulit yang berminyak Tidak makin bikin berminyak Nah ini aku tunjukin Nah seperti ini Creamy kayak cream gitu Jadi kayak BB cream Tapi lebih halus lagi Nah ini water-based Dipakainya pagi hari Pagi, siang, sore Di replay gitu 2-3 jam sekali Nah seperti ini untuk produknya Ini aku swatchkan Untuk warnanya Aku pakai sini Nah dia ngasih efek tone up Di kulit kita Tapi tidak lebay Dan juga tidak dempul Sama sekali Karena aku coba pakaikan Ini aku coba pakai setengah ya Nah jadi hasilnya seperti ini Jadi dia ada efek tone upnya Di kulit Ini jauh lebih cerah Satu tingkat Timbang yang sebelah sini ya Tapi tidak lebay juga Untuk warnanya Nah seperti ini Sekarang kita coba Di dua sisi Nah ini hasil Di kulit aku Seperti ini Jadi finishingnya itu Tidak bikin berminyak gitu Dan ini ada trick ya Kalau mau lebih lembab lagi Dan juga lebih kelihatan glowing gitu Ini bisa disprekan Seperti ini Aku tunjukin Nah ini kalau disprekan Seperti ini Jadi efeknya itu masih glowing di kulit wajah gitu Nah seperti ini Nah untuk skincare ini itu Bagus atau tidak Jadi skincare ini itu Tidak seperti yang lain ya Jadi kalau yang lain kan Biasanya kalau ada Ada cream malem Cream malem biasanya Itu kan bikin ngelupas ya Tapi ini memang aku pilih Produk yang sangat gentle Bisa mencerahkan Bukan putih loh ya Bisa mencerahkan Tanpa menyakiti kulit Tanpa bikin makin sensitif Tanpa Mengelupas Jadi selama pakai produk ini Walaupun aku pakai exfoliating serum Ya pakai exfoliating serum Itu tidak ada mengelupas Jadi kulit itu cerah Cerah tapi Tidak sakit Tidak sensitif Tidak gatel Dan juga tidak makin merah Jadi Dia kayak skincare yang Super super gentle banget Di kulit Jadi teman-teman Kalau Punya Masalah seperti aku tadi Yang lepas dari cream Teman-teman bisa pakai produk Dari VH Beauty Yang seperti ini Untuk link pembeliannya Ada di description box Ini skincarenya Super gentle di kulit Mencerahkan Tanpa menyakiti ya Tapi memang Prosesnya Gak bisa cepat Bukan yang kayak Dua minggu Putih Dua minggu putih Jadi kalau ini tuh Tidak bikin putih Lebih ke arah cerah Kalau aku ngomongnya Itu cerah ya Karena prosesnya Emang panjang Tidak satu hari dua hari Tidak hitungan minggu Tapi berbulan-bulan Jadi aku pakainya Dari bulan Desember Sampai Sekarang Nah hasilnya Bisa maksimal Itu sekarang Nah hasilnya itu Seperti ini Jadi memang Prosesnya itu Harus dijalani ya Kita jangan biasa Pakai produk yang Instant Minta satu minggu putih Satu minggu putih Biasa produk-produk Yang seperti itu Ujung-ujungnya sama Kalau dilepas Akan bikin kulit Iritasi Bikin kulit merah Bikin kulit Kayak uratan Dan ujung-ujungnya Akan balik lagi Seperti kayak kulitku tadi Jadi breakout super parah Kalau kita udah Gak pakai lagi Oke teman-teman This is it Untuk Review-nya Jadi Thank you Sudah nonton videonya Sampai akhir Jangan lupa buat like Comment share Dan juga subscribe Kalau teman-teman Suka sama videonya Jadi nanti Aku bikinkan Khusus segmen ya Untuk Skincare-nya aja Gimana cara pakai Yang lebih lengkap Dan juga lebih detail Supaya Bisa membantu Teman-teman Semua yang Punya masalah Dermatitis perioral Seperti aku Oke teman-teman See you di next video Terima kasih